Pemirsa produsen di sentra usaha Tahu, Desa Ngelongsor, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, mengeluhkan harga bahan baku kedelai yang naik tajam. Selain harga bahan baku yang tinggi, harga minyak goreng yang turut melambung membuat usahanya kelabakan. Seperti yang dirasakan oleh Sumarno, salah satu produsen Tahu di Desa Ngelongsor, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek. Kenaikan harga bahan baku kedelai impor serta minyak goreng membuat dirinya dengan para produsen harus memutar otak. Dampak usahanya kini mengalami defisit hampir 75 persen akibat kenaikan harga bahan produksi. Sumarno menjelaskan harga minyak goreng sudah naik sejak beberapa bulan lalu. Ia mengaku kesulitan untuk mendapat minyak goreng murah yang disediakan pemerintah. Sementara harga kedelai naik bertahap sejak sekitar 4 bulan terakhir. Sebelumnya ia mendapat harga kedelai 6.500 rupiah per kilogram. Namun sekarang dirinya mendapat harga 10.500 rupiah per kilogram. Sampai yuk, mas jual beli malah sulit. Karena ada sumar bahan-bahan pokok kenaik, otomatis kan diperkecil. Angung bahan ini tuh, kekecil. Habisnya dijual juga sulit. Dan habisnya itu berkurang. Dulu 40 papan, sekarang tinggal 10 atau bahkan 15 papan. Papan? Papan. Papan kan kurangnya 60. Nah, untuk kedelainya sendiri per kilo itu berapa sih? Dulu harga kedelai itu paling mahal itu Rp7.000. Sekarang Rp10.000 lebih. Rp7.000 pun paling mahal. Awalnya Rp3.500, Rp4.000, Rp6.000. Rp7.000 pun paling mahal. Nah, sekarang kok malah Rp10.000 lebih. Rp10.000 lebih itu mulai kapan, Pak? Sudah sampai 2 bulan. 2 bulan ini ya? Harga minyak, dulu itu Rp10.000 kurang. Jadi Rp7.000 itu rata-rata. Akibat pendapatan yang menurun, keuangan Sumarno jadi terganggu. Cicilan hutang yang dipakai untuk mengembangkan usaha juga tersendat. Harapan di benak Sumarno ingin harga-harga bahan bisa kembali normal. Simon Bagus, Mohd Terlambang, JTV, Renggale.